Beragam cara dilakukan untuk mempromosikan destinasi wisata, diantaranya melalui kreasi video seperti yang dilakukan oleh komunitas seniman konten kreator se-Jawa Tengah. Dan berikut keliputannya. Wajah Jawa Tengah menjadi tema dalam kompetisi video amatir ini. Finalnya digelar di Banjarnegara. Para peserta harus memvisualkan Jawa Tengah dari berbagai aspek, diantaranya sektor pariwisata. Kompetisi yang digelar oleh komunitas seniman konten kreator se-Jawa Tengah diikuti ribuan peserta. Dan sebagai juri diantaranya, para influencer. Harapannya untuk Sekoteng, semoga acara ini bisa menjadi wadah juga untuk teman-teman konten kreator. Karena sejujurnya aku bukan konten kreator. Kemudian semoga di tahun depan masih akan ada lagi, supaya nanti teman-teman yang lainnya bisa ikutan lomba dan jadi juara. Kontensi industri kreator di Jawa Tengah luar biasa ya, kalau ngeliat dari video-videonya aja. Sampai beberapa teman influencer juga banyak yang bilang, ah kalau ini bukan video amatir namanya, video profesional. Karena beberapa teman yang di dalam juga tadi, kayaknya gue nggak bisa dibikin yang kayak gini gitu. Jadi banyak konten kreator dari Jawa Tengah yang menurut aku bisa jauh lebih keren daripada kreator-kreator yang ada di Jakarta mungkin. Dengan dikelarnya kompetisi ini, diharapkan mampu mengangkat potensi industri kreatif. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, TV One, mengabarkan.